Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga semasuk di dalam peraturan perundang-undangan dan buktinya banyak pemilih itu dibatalkan, didiskualifikasi. Saya nangani ratusan kasus tentang ini banyak, ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Bahkan berdasarkan laporan Ketua Bawasul sendiri, ada orang atau onum-onum tertentu yang berupaya menguasai surat suara untuk proses pemilihan. Jadi ini sebenarnya sudah bisa membuktikan atau penuhinya kecurangan pemilu yang pakai elemen terstruktur, sistematis dan masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BN, jumpa kita kembali. Saya kembali mendoakan sahabat, mendoakan kita semua, mendoakan seluruh bangsa Indonesia agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT dan agar kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, persoalan dugaan kecurangan pemilu kali ini terutama pada dugaan kecurangan Pilpres pemilihan presiden dan wakil presiden di samping dugaan kecurangan pada pilih pemilu legislatif sangat-sangat kentara dan benar-benar tidak bisa lagi disembunyikan dengan cara apapun. Ini sudah bagaikan bergelanggang mata orang banyak bukan lagi bersuluh batang pisang tetapi sudah bersuluh matahari sudah terlihat oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, apa sesungguhnya sebagai solusi dari dugaan kecurangan ini yang bisa dilakukan untuk menciptakan hasil pemilu yang benar-benar melahirkan pemimpin yang tidak dikerenakan dugaan kecurangan pemilu ini kita saksikan tayangan berikut ini. Mahfud MD mengingatkan MK, KPU, dan Bawaslu bahwa kecurangan terstruktur masif dan sistematis itu ada dalam hukum pemilu dan ada jurisprudensinya. Mahfud MD yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi memberi contoh dirinya pernah memutus pilkada ulang di Jawa Timur dan mendiskualifikasi hasil pilkada di Bengkulu Selatan. Dan setelah menjadi dasar fonis-fonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada. Pelanggaran terstruktur sistematif dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi tetapi juga semasuk di dalam peraturan perundang-undangan dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan didiskualifikasi saya nangani ratusan kasus tentang ini banyak ada yang diulang beberapa ini ada yang dihitung ulang dan sebagainya tergantung hakimnya punya bukti atau tidak atau kalau sudah punya bukti menerima bukti apa berani apa tidak. Nah itu penekanan dari Mabut MD yang dalam hal ini dia selaku mantan ketua makamah konstitusi sebelum kita bahas lebih jauh kita saksikan lagi tayangan berikut ini Pemeriksa Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menyebut dugaan kecurangan pemilu terjadi secara sporadis tak hanya pemilu di Indonesia namun juga di TPS luar negeri Ferry menegaskan beberapa kasus dugaan kecurangan membuktikan terpenuhinya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif Bagi kami jumlahnya sangat masif terjadi bahkan tadi dilaporkan oleh teman-teman Migran Care yang tergabung dalam koalisi di beberapa kota TPS di Amerika terbukti terjadi kekacauan dalam di masing-masing TPS yang ada terutama pengimputan data dan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran terbuka misalnya di Malaysia di mana masih terjadi orang-orang yang melakukan kampanye dan berupaya mengamankan surat-surat suara berdasarkan, bahkan berdasarkan laporan ketua bawah seluruh sendiri ada orang atau onum-onum tertentu yang berupaya menguasai surat suara untuk proses pemilihan jadi ini sebenarnya sudah bisa membuktikan terpenuhinya kecurangan pemilu yang pakai elemen terstruktur, sistematis, dan masif kita sudah menyaksikan pendapat dari Profesor Dr. Mahfud MD SH kita tahu di samping dia seorang guru besar hukum tetanegara dia juga pernah menjadi ketua makamah konstitusi dan kita tahu makamah konstitusi ketika dia pimpin benar-benar punya geza yang begitu tinggi benar-benar punya wibawa terlepas dari dia sebagai jawab pres pada pemiliu 2024 ini memang apa yang disampaikannya ini perlu menjadi pegangan agaknya bagi rakyat bagi penegak hukum dan bagi penyelenggara pemilu 2024 ini dan kita juga telah menyaksikan apa yang disampaikan pakar hukum tata negara Ferry Amsari ini menurut Ferry Amsari telah memenuhi persyaratan pemilu kali ini dugaan kecurangannya ter struktur sistematis dan masif sahabat BN persoalannya sekarang lagi apakah ada keyakinan bagi kubu-kubu yang merasa dirugikan oleh dugaan kecurangan sekarang ini di pemilu 2024 apakah setelah kasus ini dibawa ke MK nanti akan mendapatkan putusan yang memenuhi rasa keadilan di MK atau Mahkamah Konstitusi ini yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini di Republik ini kenapa demikian kita tidak bisa menutup mata bahwa kepercayaan publik kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi terasa belum lagi begitu pulih semenjak terjadinya kasus putusan MK nomor 90 yang memberikan karpet merah kepada Gibran Raka Bumi Raka untuk maju sebagai copres berpasangan dengan Prabowo Svianto pada PPRES 2024 ini yang seharusnya menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Gibran belum lagi memenuhi syarat untuk maju sebagai capres ataupun cawapres karena syarat minimal usia bagi seorang capres atau cawapres dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 minimal berusia 40 tahun sedangkan usia Gibran belum lagi sampai 40 tahun dan putusan MK-MK yang sampai memberhentikan ketua MK Anwar Usman karena ditemukan oleh MK-MK melakukan pelanggaran etik berat yang pada intinya tidak lagi independen sudah memiliki keberpihakan di dalam mengambil putusan MK nomor 90 memutuskan menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama prinsip ketidak berpihakan prinsip integritas prinsip kecakapan dan kesetaraan prinsip independensi dan prinsip kepantasan dan kesopanan dua menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor tiga memerintahkan memerintahkan wakil ketua mahkamah konstitusi untuk dalam waktu dua kali dua puluh empat jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan empat hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan mahkamah konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir lima hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan presiden dan wakil presiden pemilihan anggota DPRD PD dan DPRD serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan makanya yang jadi pertanyaan oleh kita sekarang ini apakah putusan MK nanti akan mampu memenuhi rasa keadilan bagi si penggugat yang merasa dirugikan ketika dia bawa bugatannya ke MK ini yang jadi persoalan namun demikian mengingat telah demikian gembelangnya telah demikian terang benderangnya telah demikian faktualnya dugaan kecurangan pemilu ini sekarang terutama terutama semenjak tim IT dari kubu Anies Muhammad membongkar dugaan kecurangan ini kita tentu mengetuk pintu hati para penyelenggara pemilu ini apakah KPU bawas agar benar-benar hendaknya bekerja dengan hati nuran dengan niat yang tulus kerana Allah atau kerana Tuhan yang ma'essa demi keadilan dan demi ketenangan bangsa kita saat ini demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh